Ketemu kembali di seri yang kedua Kini Gaga Chandra tinggal dua tahun lagi untuk menyelesaikan kuliahnya di Singapura Dengan tekun belajar agar selesai tepat waktu dan IP-nya tinggi sesuai harapan Ibu Yuliana Fadel juga demikian, masih dua tahun lagi untuk menyelesaikan di pesantren Untuk tahun ketiga dia magang di perusahaan developer Dan satu tahun pendampingan di proyek pribadi di tanah yang menjadi miliknya Namun Nuryadi jalankan bisnis properti dengan kemampuannya Dengan modal yang dia sisikan dari sewaktu dia kuliah Kemampuan negosiasi dan pribadi yang baik yang jadi modal utamanya Dari mulai tanah yang kecil-kecilan dan mulai yang murah seperti yang Fadel lakukan Tak terasa dua tahun berlalu lagi Gaga Chandra dengan bangganya kembali ke Indonesia dan bertemu dengan ibunya Dengan menyerahkan ijazah dari Singapura Dengan IP yang memuaskan dan bergaya metropolis sesuai dengan lingkungan pada saat dia kuliah Fadel kembali ke Padang dengan menyerahkan ijazah kelulusan Dan empat sertifikat yang dia miliki seluas 6.000 meter Dengan gaya yang bersahaja dan memiliki ilmu aklak dan agama Serta keterampilan ilmu properti yang cukup Nuryadi terus dia kembangkan propertinya di Jogja Dia telah memiliki beberapa lokasi tanah yang dia kerjakan Untuk kabel yang siap bangun belum sampai dalam bentuk perumahan Mengingat perlu pengalaman yang lebih baik tidak seperti yang didapat oleh Fadel Gaga Chandra dengan sikap dan cekatan melamar pekerjaan Dan didirimalah Gaga Chandra di perusahaan yang hebat dan kuat Namun dengan konsekuensi berangkat pagi pulang malam Kadang pun berangkat pagi dan pulang sampai pagi pulang Gaga Chandra pun merenung Ayam saja tidak pernah pulang petang Dan tidak pernah takut tidak bisa makan Apalagi kelaparan Namun badan ini tidak bisa dielak Mengingat hanya kemampuan ini yang dia miliki Tidak punya jiwa kewirausahaan seperti Fadel dan Nuryadi Kadang sedih tidak bisa mendampingi orang tua yang mulai berumur Fadel kembali ke padang dan memutuskan untuk menyewakan empat bidang tanah selama lima tahun Dan dibayarkan setiap bulannya agar tanah yang dibelinya di Jogja tetap ada yang menjaga Maka Fadel hidup dengan sederhana dari penyewaan tanah empat bidang yang dibelinya sewaktu dia kuliah Dan memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana dan merawat orang tuanya selama dua tahun Ajari ibunya ilmu agama sebagai bentuk pengabdian akhir Fadel kepada ibunya Namun di tahun ketiga Fadel minta izin ke ibunya Mau pergi berkelana dengan sebelumnya menitipkan buku tabungan dan ATM Serta pin kepada ibunya Agar uang dari sewa tanah bisa dipergunakan untuk membantu saudaranya yang berkekurangan Tiga tahun lamanya Fadel pergi tak tahu rimbanya Dan kembali lagi karena ingat tanah yang dia sewakan telah selesai masalah kontrak Dan memperpanjang lima tahun kembali lamanya Namun tak disangka dan tak tidur Setelah kembali ke Jujjah lima tahun ternyata Fadel tertidur Namun tetap dalam kondisi sehat dan buka Lima tahun berlalu dia tidur Terbangunlah dia karena ingat tanah yang dia kontrakkan telah selesai masalah kontraknya yang berkelu Namun Noriadi dengan ilmunya yang telah didapat dia terus mengembangkan bisnis propertinya Dia tekuni dengan menjual kapling-kapling siap bangun di tanah-tanah yang murah 10 tahun telah berlalu sejak Gaga Chandra dan Fadel lulus kuliah Dan 12 tahun Noriadi tekuni di bidang properti Tiga orang ibu tadi berkumpul kembali reunian Sambil mengajak putra-putranya masing-masing Sambil bercerita kalau tiga anak tersebut mau melangsungkan pernikahan Gaga Chandra ingin membuka tabungan yang dia sisikan selama 10 tahun Untuk membeli mobil dan rumah Fadel pun juga sama ingin punya mobil dan rumah Maka Fadel berinisiasi menyual satu bidang tanahnya yang ada di Jogja Agar tetap masih tersisa tiga bidang Ternyata tanah yang Fadel beli 14 tahun lalu senilai 90 juta Kini laku 1 miliar Maka 500 juta untuk beli mobil dan rumah Dan 200 juta dipergunakan persiapan untuk medal usaha Dan sisanya 300 juta untuk membelikan tanah kembali seharga 100 ribu per meter Dan dapatlah tanah 3 ribu meter Agar si Fadel tetap memiliki empat lokasi tanah seperti sebelumnya dia menyual Maka lokasi yang dimiliki tiga bidang tersebut Sudah sangat layak untuk dibuat perumahan Noriadi juga demikian ingin melangsungkan pernikahan Ingin mengambil dari hasil usaha properti Untuk membiayai pembangunan rumah Dan mengambil satu kapling tanah yang dia miliki Serta memilih mobil Maka pada saat berkumpul tadi Siapa di antara tiga anak tadi Yang memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih baik Dan yang memiliki tingkat kebebasan makdu Untuk mengembangkan usahanya Maupun berkarir maju bersama anak-anaknya kelak Terima kasih Sampai ketemu seri yang ketiga Matunun Terima kasih Sampai ketemu seri yang ketiga